ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 3 teknik mengendari hoverboard atau smart wheel dengan mudah ada 3, yang pertama yaitu kita mengetahui cara kerjanya, cara kerja dari hoverboard ini seperti apa kita ketahui betul cara kerjanya itu yang pertama, nanti akan saya jelaskan cara kerjanya baik, yang pertama cara kerjanya yaitu coba kita nyalakan dulu ya nah, setelah nyala cara kerjanya hoverboard ini terdiri dari 2 roda kemudian ada kontroler dan kontrolernya itu ada sensor sensornya itu sensor giro sensor giro itu mendeteksi garis horizontal garis horizontal itu nanti ketika dia miring ke depan atau ke belakang nah, itu dia akan memberikan perintah putaran terhadap roda ini dan sensor giro nya itu akan aktif ketika saklarnya diinjak ini ada saklar di sini ketika diinjak nah, aktif nah, ini langsung berputar karena ini posisinya miring sekarang coba kita posisinya luruskan kita tekan tekan ini saklarnya nah, ini posisi sentral ya posisi sentralnya ini miring ke belakang dia akan menghasilkan putaran ke belakang kemudian miring ke depan dia akan menghasilkan putaran ke depan semakin miring ke belakang putaran akan semakin kencang kemudian kalau putaran kita miringkan maksimal ke depan juga akan menghasilkan putaran lebih kencang lagi ketika kemudian misal kaki kita diangkat misal kecepatan tinggi Kemudian kita lepas Maka otomatis putaran juga akan berhenti Nah itu yang pertama ya Jadi Cara kerja hoverboard seperti itu Begitu juga dengan roda Sampingnya itu sama Jadi ini dua-duanya keinjak Dua-duanya aktif Kalau misalkan Misal satu miring ke depan miring ke belakang Ya dia akan menghasilkan Putaran roda yang Berlawanan arah Nah teknik yang kedua Yaitu kita harus relax Dan menjaga Tumit Nah ini saya contohkan ini ya Menjaga tumit agar tetap siku Nah ini tetap siku Jadi Mengendari hoverboard itu Tidak perlu menjaga keseimbangan Yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan Itu biarkan hoverboardnya Makanya ini disebut smart wheel Smart wheel Dia cerdas ya Dia akan mendeteksi Badan kita condong ke depan Atau condong ke belakang Oleh karenanya Kita harus menjaga Kekuatan di siku ini Biarkan kaki kita tetap siku Badan relax Tapi Dijaga agar ini tetap siku Sehingga badan condong ke depan Dia akan Maju ke depan Badan condong ke belakang Dia akan ke belakang Jika Anda melakukan Menjaga keseimbangan Mau jatuh ke belakang Anda ikut Ikut Memiringkan badan ke belakang Tetapi ini tidak dikontrol Ya justru Anda akan terjatuh Jadi yang kedua itu Relax dan menjaga Tumit agar tetap siku Kaki agar tetap siku Itu ya Yang kedua Nah kemudian yang ketiga Ketiga ya Tiga itu terakhir Itu Anda harus Berani mencoba Itu saja Saya yakin Dengan Teknik yang sangat sederhana tadi Itu Anda bisa langsung Mempraktekan Baik Kita coba sekarang ya Nah Nah Berikutnya Akan kami contohkan Ini anak saya Yang umurnya masih Berapa ini ya Masih berapa Mas Nafi Lima Oh belum ada lima Mas tengah kamu ya Lima setengah Mulai mas tengah Ya Pertama tadi sudah mengetahui Cara kerjanya Kemudian yang kedua Tetap menjaga kaki siku Sekarang coba Mas Nafi naik Ya Langsung jalan Naik saja Ya Kaki siku lurus Pinter Nah ini anak saya aja Yang masih bayi aja Udah bisa ini Begitu ya Nah terserah Mas Nafi Mabrak Jadi begitu ya Teman-teman semua Sangat mudah Sangat sederhana Saya ulangi Yang pertama Tekniknya yaitu Mengetahui cara kerjanya Kemudian yang kedua Itu menjaga siku Agar tetap Maaf kaki ya Tumit agar tetap siku Kemudian yang ketiga Berani mencoba Itu semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian akan melihatnya tanpa Mana tulisan subscribe-nya Subscribe OSE Terima kasih satcrita Sampai소리 Dan G growz Sampai Sampai